Intro Halo brother, kembali lagi bersama saya Braik Conan dalam alur cerita film di channel Abnormal Movie Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horror Jepang yang mungkin bagi sebagian orang, ini adalah sangat peminian sekali Ya, siapa lagi kalau bukan Sadako sosok hantu yang keluar dari sumur dan kerap meneror banyak orang Bagi yang telah tahu ataupun tidak tahu sama sekali Sadako ini adalah tokoh hantu yang pertama kali diperkenalkan melalui film Ringu yang dirilis pada tahun 1999 yang mana diadaptasi dari novel yang sama karya Koji Suzuki Bahkan sampai saat ini sudah rilis beberapa film dengan judul yang sama dan paling terbaru adalah Sadako DX yang baru saja dirilis November lalu Dan untuk film yang akan saya ceritakan kali ini adalah Sadako yang dirilis pada tahun 2017 Bagaimana keseruan dan keseraman yang disubuhkan dalam film ini? Mari kita simak saja langsung alur cerita filmnya Sebelum itu, seruput dulu kopinya Di awal film kita sudah diperlihatkan dengan hal-hal berbau seram seperti boneka yang digantung pada sebuah mainan untuk membuat antang orok yang mana di sana ada seorang anak perempuan yang tengah disekap oleh ibunya di dalam sebuah lemari Dan pada saat itu si ibu datang dengan membawa sebuah jari gen yang berisi bahan bakar pertalit Lalu kemudian dengan rusuh menumpahkannya ke lemari tersebut Di lain sisi kita juga akan diperlihatkan dengan seorang nini-nini di sebuah pantai yang tengah ngadran Ia dikejutkan dengan fenomena pantai yang tidak biasanya Sehingga beliau pun langsung pergi untuk melihat gua yang tertutup oleh bongkahan batu yang di mana di sana adalah tempat dikuburnya Sadako Kembali kepada si ibu dan si anak tadi Saat itu si ibu yang begitu marah matanya penuh dengan kebencian menatap dan dalam secuil hatinya ia merasakan ketakutan yang mana itu diakibatkan oleh si anak yang dipercayainya sebagai titisan atau rengkarnasi Sadako Dan hal itulah yang membuatnya dengan terpaksa harus membunuh anak tersebut dengan cara dibakar Namun saat hendaknya Kesken Korek Tiba-tiba Ya, inilah si Sadako Sin kini berpindah ke sebuah rumah sakit yang mana di sana ada seorang dokter muda cantik berambut pendek bernama Mayu Akikawa Ia adalah dokter psikologi yang sangat baik hati dan penuh pengertian Sehingga dirinya menjadi dokter yang sangat disukai dan juga paling dekat dengan pasien di rumah sakit tersebut Atas hal itu ia pun diingatkan oleh dokter seniornya agar menjaga jarak dengan pasien Hal itu diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada dirinya Mengingat jika pasien di sana baru sembuh dari trauma Dan perkenalkan Ini adalah Kazuma Adik sekaligus keluarga satu-satunya yang dimiliki oleh Mayu Kazuma ini adalah adik kesayangannya yang mana kini tengah merintis sebuah channel Youtube seperti saya Namun rupa-rupanya sang kakak tidak setuju dengan keinginan luhur si Kazuma ini Sementara itu di tempat lain kini si anak perempuan yang tadi dikurung dan diselamatkan Sadako tengah berjalan di sebuah jembatan penyeberangan Ia tampak begitu linglung entah mau kemana namun pada saat itu ada seorang gadis yang menyapanya namun ujug-ujug tepanas tehujan si gadis melompat dari jembatan tersebut Kejadian tersebut cukup membuat si anak perempuan itu kaget dan trauma sejenak Kebetulan saat itu datang seorang polisi Jepang dengan ontelnya yang kemudian menanyakan hendak kemana dan mau ngapain sendirian disini Saat si anak itu hendak melaporkan peristiwa tersebut ia tidak melihat si gadis tadi yang padahal begitu jelas jatuh dan nyusruk di aspal Atas hal itu si anak pun memilih untuk diam dan tak berselang lama ia pun pingsan Lantas kemana si polisi itu membawa anak tersebut? Ya, ke rumah sakit di mana Mayu bekerja Pada saat itu Mayu diberitahukan oleh si dokter pria jika anak perempuan tersebut diduga kabur dari rumah dan mengalami amnesia ketika ditemukan polisi Lantaran si anak ini tidak mengetahui dirinya siapa dan di mana tempat tinggalnya Sementara itu kini Kak Juma tengah diliputi rasa Kak bingung karena konten Youtubenya bukannya berkembang dalam segi penonton melainkan sebaliknya Dan saat itu sahabatnya memberikan masukan jika dirinya harus mulai memikirkan pasar dan membuat inovasi konten yang baru seperti konten-konten uji nyali yang tentunya begitu sangat disukai oleh para netizen Budiman Merasa diberi ide ia pun kini mulai mencari tempat angker yang belum pernah dibuat oleh konten kreator lainnya dan tentunya ia mencari dengan kata kunci terbaru dan akhirnya ia menemukan tempat untuk coba dijadikan konten selanjutnya Di lain sisi di rumah sakit kini ada beberapa polisi yang datang dengan tujuan untuk berbincang dengan si anak perempuan tadi yang mana pada intinya para polisi ini ingin mencari tahu tentang kebakaran di sebuah rumah susun yang kini sudah berlalu satu bulan sejak kejadian para polisi ini berspekulasi jika tragedi kebakaran tersebut adalah suatu motif bunuh diri yang dilakukan si pemilik rumah yang mana kini sudah meninggal dunia namun dari apa yang mereka dalami serta bertanya kepada para tatangi si pemilik rumah nyatanya memiliki seorang anak perempuan yang tidak ditemukan keberadaannya pada saat itu dan kini si anak perempuan itu tengah dirawat di rumah sakit tersebut kini si polisi pun mulai memperlihatkan beberapa foto gedung kepada anak tersebut tapi nyatanya ia tidak mengetahuinya sama sekali namun saat si polisi memperlihatkan foto seorang perempuan yang merupakan ibunya ia mengangguk-ngangguk tanda mengenalinya dan pada saat polisi itu menanyakan semakin dalam terkait tragedi kebakaran tersebut tiba-tiba saja anak perempuan itu memasang wajah cukup menyeramkan yang kemudian mainan di ruang tersebut bergerak dengan sendirinya dan hal itu disadari betul oleh Mayu seorang diri pada saat itu Mayu pun langsung meminta agar si para polisi tersebut memberikan waktu kepada si anak untuk menenangkan dirinya dan jangan terlalu memaksakan mengingatkan kembali kejadian nahas itu kini si anak perempuan itu pun dibiarkan untuk keluar ruangan agar dia bisa beradaptasi dan saling menjalin si Ratu Rahmi dengan anak-anak sebayanya di rumah sakit tersebut namun karena disana hanya ada anak laki-laki dia pun bermain sendiri dan ngahari ring yang tentunya itu cukup untuk membuat orang di sekitarnya takut termasuk si suster yang ada disana penasaran dengan anak perempuan tersebut dan menganggap jika anak perempuan itu aneh para boci laki-laki itu mulai mengganggu dan membulinya namun seketika mereka dibuat rewas dan histeris saat benda-benda di rumah sakit dalam troli berjatuhan yang hampir menimpa mereka semua dan si anak perempuan itu langsung meninggalkan area tersebut dan masuk ke dalam lip dan pada saat itu ada seorang yang masuk ke dalam lip tersebut dari lantai yang berbeda namun tiba-tiba beruntungnya pada saat itu Mayu segera menemukannya dan langsung membawanya ke ruangan dan pada saat dirinya sudah tenang itulah Mayu mulai berkomunikasi dan kemudian menanyakan perihal kejadian yang merenggut nyawa ibunya itu ia hanya mengingat jika sebelum berada di rumah sakit ini dirinya selalu berada di dalam sebuah lemari karena sang ibu yang mengurungnya sesekali ia juga dibebaskan dan kerap diantarkan makanan oleh si ibu pada saat itu Mayu yang terenyuh dengan cerita si anak perempuan itu langsung memegang tangannya untuk menenangkan dan seketika si anak itu pun langsung mengetahui jika si Mayu juga adalah orang yang sangat kesepian namun tidak lama dari itu si anak perempuan tersebut melihat bayangan Sadako yang membuatnya takut tanpa berbicara si anak pun langsung meninggalkan Mayu dan pingsan saat tidak keluar ruangan sore harinya Mayu pun bertemu dengan sahabat Kajuma yang menanyakan keberadaan si Kajuma karena sudah beberapa hari ini tidak ada kabar tentangnya dan sulit juga untuk dihubungi namun Mayu sendiri juga tidak tahu adiknya itu kemana kemudian temannya Kajuma itu juga memperlihatkan postingan terakhir channel youtube adiknya itu namun ketika Mayu hendak melihat video tersebut ternyata video itu sudah dihapus oleh pihak youtube karena telah melanggar pedoman komunitas dari pemerintah setempat meski begitu si pria tersebut pun menjelaskan kepada Mayu bahwa adiknya itu telah memasuki apartemen bekas kebakaran satu bulan yang lalu dan dia bertujuan untuk membuat video uji nyali di sana agar mendapatkan konten yang menarik yang banyak diminati oleh para penonton dia mengatakan jika Kajuma sudah diperingati olehnya namun Kajuma tetap pergi ke sana dan tidak mengindahkan apa yang dikatakannya setelah membuat konten tersebut Kajuma terlihat seperti orang yang aneh suka hulang-hulang dan ngambak tepupuguh dan katanya itu adalah hari terakhir ia bertemu dengan Kajuma khawatir dengan adiknya tersebut Mayu pun mulai mencari dan menghubungi teman terdekatnya untuk menghubunginya jika bertemu dengan Kajuma tak berhenti di sana ia pun kini mencoba untuk mencari tahu video yang dibuat adiknya itu dari sumber lain yang meski sudah di-take down pastinya ada saja yang memposting ulang terlebih karena video tersebut katanya sempat viral akhirnya Mayu pun menemukannya dan benar saja si Kajuma ini mendatangi apartemen yang dimaksudkan di dalam video tersebut Kajuma bahkan memasuki area tempat kejadian perkara yang masih diberi tanda polis lane dan di sana ia melihat berbagai macam keganjilan kemudian perhatian Kajuma tertuju pada sebuah lemari yang mana di dalamnya dipenuhi dengan berbagai jimat mainan anak perempuan serta ada peralatan bekas makan dan seketika hal tersebut pun mengingatkan Mayu kepada perkataan si anak perempuan sebelumnya jika lemari tersebut adalah tempat dirinya tinggal kala itu dan tidak lama setelahnya video tersebut pun berakhir dengan Kajuma yang berlari keluar dari rumah susun tersebut keesokan harinya Mayu pun lantas membuat laporan kehilangan adiknya itu kepada pihak yang berwajib namun menurut si pak polisi ini hilangnya Kajuma cukup aneh karena menurut saksi yang melihatnya terakhir kali Kajuma ini nampak begitu seperti sangat prustasi dan sangenah nak ngomong jika kasus kehilangan tersebut akan berakhir menjadi kasus bunuh diri Mayu yang kini terus kepikiran tentang nasib adiknya itu terus berusaha menghubungi teman dan sanak saudaranya untuk membantunya jika bertemu dengan adiknya itu oleh karenanya ia pun kembali memutar video sang adik dan terus mengulang-ulangnya yang kemudian ia menemukan kejanggalan lain yang mana saat itu Kajuma berlari di akhir video tersebut ternyata bukanlah gimmick untuk mendapatkan kepercayaan penonton belaka melainkan dirinya telah melihat sesuatu yang ada di belakangnya dan ternyata itu adalah sosok Sadako Saat itu suasana sudah larut malam Mayu memutuskan untuk pulang namun dia tidak sengaja melihat mantan pasiennya yang secara diam-diam masuk ke dalam ruangannya dan akhirnya terjadilah sedikit drama di antara mereka dimana si Mayu takut dengan apa yang dilakukan si ibu dan si ibu sendiri merasa dirinya dicampakkan oleh si Mayu Kemudian datanglah si anak perempuan dengan kekuatan mata ojannya langsung berhasil melerai mereka berdua dan pada saat itu juga dirinya langsung pisan kembali yang mana setelahnya si Sadako muncul dari dalam tipi nah ada di belakang awal ya 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 Para dokter dan staf rumah sakit yang menemukan mereka bertiga sedang tergeletak pun akhirnya langsung memberikan pertolongan pertama Yang mana si anak perempuan dibawa langsung ke ruang Aisu, si ibu yang trauma juga kembali dirawat Dan Mayu sendiri kini tengah ditenangkan oleh dokter laki-laki yang kerap menemani nya itu Ia disana bercerita kepada si dokter senior itu tentang kejadian yang menimpannya tadi Namun tiba-tiba Mayu berpindah dimensi dan membuatnya kini berada di lemari tempat si anak perempuan tinggal Disana dia melihat dan merasakan dengan sangat jelas akan penderitaan yang dialami oleh si anak Pada saat itu dirinya teringat dengan ucapan si ibu pasien yang mana selalu mengatakan Sadako-Sadakoan pada kejadian semalam Lantas ia pun pergi untuk menemuinya agar mengetahui cerita siapa dan ada apa dengan si Sadako ini Dari si ibu ia akhirnya mendapatkan jawaban tentang si Sadako ini Dimana ini merupakan cerita urban zaman dahulu tentang anak seorang bangsawan terpandang Dimana ibunya saat itu memiliki kekuatan supranatural Dan pada suatu saat si ibu bunuh diri karena kecewa dan dibohongi oleh si Kaisar Dan pas kematian ibunya itu kekuatannya jatuh pada Sadako Bahkan dikatakan lebih sakti dari sang ibu Bayangkan hanya dengan niat saja si Sadako ini bisa dengan mudah membunuh orang lain Karena itulah sang ayah yang merasa takut dengan kekuatannya Memutuskan untuk membunuhnya dengan melemparkan Sadako ke dalam sumur Dan setelahnya muncul sebuah kutukan Sadako Dan barang siapa yang menerima kutukan itu sudah dipastikan bahwa orang-orang di sekitarnya akan mati Karena hal itu si ibu rasakan sendiri bukan satu atau dua orang Tapi banyak dari temannya yang meninggal di sekolah Dan kini menurutnya adik Mayu pun terkena kutukan tersebut Pada malam harinya Mayu pun kembali melihat-lihat konten di kanal Youtube adiknya Dan seketika ada video terbaru yang diunggah Dimana memperlihatkan video yang cukup aneh dan membuat bulu bauk bertiri Ternyata hal itu juga dilihat oleh teman si Kak Juma Yang tiba-tiba menelpon si Mayu Sementara itu di rumah sakit si ibu pasien kedatangan tamu yang tak diundang Dan keesokan harinya dia pun ditemukan tewas terbujur kaku begitu mengenaskan Mayu dan sahabat si Kak Juma pun bertemu untuk memecahkan hal-hal ganjil yang mereka temukan Untuk bisa dijadikan petunjuk mencari Kak Juma Dan pada saat itu semuanya mengarah pada cerita lawas tentang Sadako Dan pada akhirnya mereka pun berdua memutuskan untuk mendatangi gua Yang dipercayai sebagai tempat dibuangnya Sadako Sesampainya di lokasi Mayu dan teman Kak Juma langsung mencari gua yang dimaksud Mereka yang tidak mengindahkan larangan yang sudah tertulis pun Akhirnya ditegur oleh petugas polisi yang sedang berpatroli di sana Namun Mayu pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mencari adiknya Yang kemungkinan memasuki gua tersebut Alhasil para polisi pun dikerahkan untuk melakukan pencerian Pada saat itu datanglah si Nini-Nini di awal film tadi Yang rupanya jurukun cenderi gua tersebut Dia menjelaskan jika gua tersebut dilarang untuk turis Karena tempatnya yang begitu suci Dan tidak bisa didatangi orang biasa Tempat tersebut nyatanya menjadi pelarian anak-anak yang dikecewakan para orang tuanya Dan menurut si Nini-Nini Para dewa yang ada di dalamnya akan memanggil mereka ke sini Dan berakhir dengan terbawa hanyut ke dalam lautan Karena hal demikian adalah sesuatu yang merupakan kesukaan Sadako Beliau juga mengatakan bahwa malam ini akan terjadi bulan purnama Dan memperingatkan mereka untuk jangan berada di sana Karena air laut akan pasang Yang tentunya akan berbahaya untuk mereka Setelah mendengar hal itu Mayu pun dibuat risau Karena mungkin dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan keluarga satu-satunya yang ia sayangi itu Jika dia tidak menyelamatkannya pada saat ini juga Saat itu pun polisi mulai menyerah mencarinya Karena gelombang air laut yang sudah mulai naik Yang berarti itu membuat mereka dalam bahaya jika meneruskannya Dan dengan terpaksa akhirnya mereka pun semua menghentikan pencarian terhadap Kajuma Dan kembali ke tempatnya masing-masing Di penginapan Mayu pun dibuat tidak tenang akan kondisi adiknya Terlebih dengan cerita si Nini tadi yang menambah pikirannya Yang mana pada akhirnya Ia pun memutuskan untuk kembali ke pantai tersebut bersama temannya si Kajumi Tanpa memperdulikan pasang air laut Di sana Mayu pun memimpin jalan Dan menunjukkan jika tempat tersebut berada di balik tumpukan batu yang menutupi gua itu Tanpa memikirkan cara masuknya bagaimana Mayu pun naik dan mencari jalan Yang kemudian ia mendapatkan celah untuk bisa masuk Namun sebelumnya Ia memastikan terlebih dahulu dengan menyorotkan senternya ke dalam Namun tiba-tiba Sesampainya di dalam gua yang begitu poik mongkeleng Mayu mencari keberadaan adiknya Dan saat itu Perhatiannya langsung teralihkan ketika dia melihat ratusan jimat Dan berupa sesembahan Namun anehnya Tidak terlihat ada gudang garam berem dan kopi hidung di sana Tidak berselang lama Akhirnya ia menemukan adiknya Yang ternyata sedang berada di pojokan gua tengah ngarungkui Tiba-tiba saat itu Mayu melihat sosok anak perempuan yang tengah berdiri dalam kubangan air Dan karena kaget Ia pun menyentuh tempat sesembahan Yang mana langsung membuat Mayu bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Sadako Ternyata Sadako ini sudah sejak orok dibuang oleh ibunya di sana Dan ia menyimpulkan jika Sadako tidak meninggal di tempat tersebut Setelah itu ia pun melihat si anak perempuan Yang ternyata juga sama nasibnya dengan Sadako Kini jiwanya tengah digerayangi roh-roh yang muncul dari dalam kubangan itu Sementara raganya berada di rumah sakit dalam kondisi yang begitu sangat kritis Perlahan namun pasti Roh-roh itu meraih tubuh si anak dan mencoba untuk membawanya ke dalam air Saat itu Mayu pun mencoba untuk membantu jiwa si anak perempuan tersebut Dan berhasil menyelamatkannya Di dalam kubangan tersebut terlihat banyak sekali tengkorak manusia Yang menandakan bahwa anak perempuan itu bukanlah satu-satunya korban yang diambil si Sadako Di gua sahabat Shikajuma pun berhasil masuk dan menolongnya Yang kemudian Mayu pun di sana menyadari jika bulan Purnama kini telah sempurna Dan tentunya itu adalah merupakan tanda-tanda Pada saat itu si Sadako yang memiliki prinsip arwah tak ada ikan daging pun jadi Menampakkan bebenguknya Dan dengan begitu frontalnya langsung membawa si Mayu Namun Kak Jumayang melihatnya dengan sigap menyelamatkan kakaknya itu Meski sedikit ada drama sebelumnya Yang pada akhirnya ia benar-benar dibawa si Sadako Beberapa hari setelah kejadian tersebut Anak perempuan yang sebelumnya pemurung itu kini bisa ceria kembali Namun berbanding terbalik dengan Mayu Yang mana kini menjadi sosok pemurung dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut Dan rupanya pas kekejadian itu ia kerap mengalami teror dari Sadako Entah itu siang ataupun malam hari Tak kenal waktu Dan tiba-tiba Tamat Sadakallahulazim Ada pun pesan yang bisa diambil dari film ini adalah Kematian datang akan lebih cepat dari yang dibayangkan Hal itu bisa menjadi pengingat bagi brother-brother semua untuk menjalani hidup sebaik mungkin lagi Sebagai manusia Kita tidak dilahirkan untuk bisa menerawang kapan waktu yang tepat kita akan meninggal dunia Bahkan semenit ke depan pun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini Jadi stay cool dan tetap tebarkan kebaikan untuk semua tetanggamu Karena tetanggamulah yang akan melayat dan mengurusimu saat meninggal nanti Oke saya Braikona dan tanpa crew yang bertugas mohon untuk menurut diri Dan sampai berjumpa di alur cerita film selanjutnya Dadah